Panis ini mendapatkan satu terminologi dari pengayaan politik yaitu perubahan ini satu kata yang bisa menjelaskan maksud terhadap realitas ketidakadilan jadi petaninya merasa tidak adil terhubung nelayan yang merasa tidak adil terhubung rohaniawan, agamawan, akademisi semua level dan rumpun masyarakat terhubung oleh satu kata, perubahan nah kata perubahan ini kemudian oleh Luhut Bin Sarpanjah itu akan mengatakan perubahan apa dia tidak suka itu makin mempertegas bahwa perubahan adalah ancaman terhadap dinasti dan oligarki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Anis Bawa Perubahan satu jargon yang akan menyatukan petani menyatukan buruh para akademisi rohaniawan ya bisa dikatakan dengan semua lapisan masyarakat yang ingin kehidupan yang lebih baik daripada hari ini tetapi bagi Jokowi kata perubahan itu menakutkan bagi Jokowi kata perubahan itu menakutkan bagi Luhut itu bikin ketar-ketir kalau Luhut tidak takut tapi ketar-ketir karena bisnisnya banyak kan tapi bagi Jokowi wah ini bisa masalah karena kata perubahan itu ya berarti nanti apa yang sudah diputuskan semua apa yang menjadi jejak digital ke pemerintahannya ini bisa berujung pada persoalan hukum jadi wajar itu kalau takut itu ya ini dikemukakan oleh Faisal Asegaf dalam satu diskusi di podcastnya Abraham Samad mantan ketua KPK Tempohari dan ini tampaknya benar-benar situasi yang ya kalau nanti ya kemudian Anies Baswedan ini dilegalkan ya sudah semestinya harus dilegalkan oleh KPU daftar kebayang enggak seperti apa yang akan terjadi ini sudah dijelaskan oleh Anies Baswedan pemirsa karena keterbatasan dana yang dimiliki ya karena banyak pengusaha besar sebetulnya ingin masuk tapi takut mendekat ke Anies karena ya itu kalau seperti yang dikemukakan di hadapan mata Najwa itu Najwa Sihab ya begitu orang mendekat ke Anies kalau dia punya banyak korporasi punya banyak perusahaan langsung itu diajak ya perusahaannya dengan pajak ya apa namanya penilaian pajak atau apa begitu ya dan itu bikin orang takut ya kalau membuat laporan pajak itu sangat mudah sekali ya titik-titik lemahnya yang bisa menyeret orang itu terus bermasalah terhadap persoalan pajak bahkan persoalan hukum kena pidana ini yang ditakutkan dan karena itulah nantinya sepertinya Anies Baswedan ini ya hanya membuat masternya saja ya fotoka jargon apa kata perubahan itu seperti apa dan nanti dipersilahkan semua pihak semua lapisan masyarakat ya itu akan mengkopi atau memfabrikasi menyebarluaskan sendiri jadi betul-betul ini adalah perjuangan dari rakyat itu nah kan berbeda dengan koalisi-koalisi lain yang duitnya gemuk-gemuk pemirsa ya kalau misalnya kita sekarang nih ya ke jalan-jalan mana begitu foto apa besar-besar banyak dibiayai rakyat kah itu enggak partai-partai yang gemuk ya yang banyak duitnya tray punya banyak T gitu ya double T ya dua digit T apa triple digit T ratusan triliun puluhan triliun oh mereka gampang itu membuat baliho-baliho itu bahkan mungkin menyebar sembako dan lain sebagainya tetapi ya itu tadi bahwa baliho yang ada di jalan-jalan raya yaitu tidak mencerminkan dukungan publik itu mencerminkan kekayaan dari bos-bosnya itu saja karena itu biasanya hampir sama gambarannya itu hampir sama dan seterusnya lah kalau stiker-stiker kecil dipasang di rumah-rumah sendiri kalau dia memasang sendiri atau katakanlah relawan dan lain sebagainya mungkin itu adalah swadaya kalau Anies Baswedan kayak begitu nah dibayangkan oleh Faisal Askaf ya nanti itu kemungkinan omprengan-omprengan ini omprengan-omprengan ini sangat cintanya kepada Anies itu luar biasa pemirsa karena Anies di apa dianggap berhasil oleh omprengan-omprengan ini ya sekarang ini bisnis omprengan ya angkotkah atau apa ya kabar-kabarnya itu sampai banyak tingkat perceraian karena hasil dari nyopir angkot itu tidak bisa mencukupi kebutuhan itu dan banyak yang akhirnya itu cerai ya ya kasian juga nah Anies Baswedan dianggap sebagai gubernur yang mampu ya membuat konsep dan sekaligus mengaplikasikan itu di Jakarta cek lingko itu ya ya artinya para sopir ini bekerja sama dengan pemerintah daerah ya mungkin angkotnya jadi bagus pakai AC ya tidak ngoyo untuk mencari penumpang tetapi dia akan mendapatkan gaji bulanan jadi lebih lebih siap lebih enak jadinya gitu nah inilah yang kemungkinan akan menyatukan ya banyak buruh dan lain sebagainya itu terbukti kan Anies ini di Indonesia ini kan gubernur yang pada saat gubernur yang lain tunduk kepada pemerintah pusat hanya menaikkan rata-rata 1% bahkan Jawa Tengah itu kurang dari 1% ya Anies Baswedan itu 5,4% itu berapa sehingga menakutkan para pengusaha ini juga lah kenapa para pengusaha itu tidak banyak yang dekat ke Anies karena buruh ini Anies itu cukup dekat dengan buruh bukan partai buruh ya ya bukan partai buruh apa Said Iqbal enggak enggak ada hubungannya tapi buruh gitu ya bukan partai buruh bahkan partai buruh itu mencoret Anies menjadi nominasi partai yang ini cuma memang siapa yang peduli dengan partai buruh sekarang kan namanya partai cium tangan sama apa siapa itu enggak dirues lah itu nah ini dipertanyakan juga oleh siapa hostnya ini apakah fenomena ini merupakan duplikasi terhadap fenomena Prabowo Subianto yang banyak didukung oleh umat Islam ya ditanyakan itu oleh Abraham Samad dijawab oleh apa Faisal Asgaf oh enggak beda ya kenapa dulu banyak dari kalangan umat Islam bahkan ulama dan lain sebagainya mendukung Prabowo Subianto itu bukan karena Prabowo Subianto tapi karena memang oposisinya kepada Jokowi nah enggak ada orang gitu loh ya enggak ada orang ya akhirnya Prabowo Subianto itu dan sebetulnya ada forum-forum juga Prabowo Subianto itu diminta datang dalam forum ulama itu sekedar untuk baca Al-Quran apa yang terjadi? Prabowo Subianto enggak pernah datang untuk itu jadi akhirnya tahu semua kenapa sampai enggak datang saya pernah pemirsa menguji saya ini juga baca Qurannya pas-pasan bukan yang bagus gitu ya tapi saya sempat menguji juga bagaimana seorang tokoh diminta untuk bisa baca Al-Quran karena isunya tidak bisa baca Al-Quran tapi saya tidak memberitahu dan begitu dia datang kita bukakan Al-Quran dan memang geratul-geratul bahkan bisa dikatakan baru mengenal huruf ya nah inilah yang membuat ada juga yang kita mau uji itu akhirnya kabur juga karena enggak siap untuk diuji seperti itu nah ini mungkin kenapa Prabowo waktu itu enggak datang gitu ya nah apalagi kalau sekarang ini mengatakan katanya versinya Kris Natali Prabowo itu agak apa agak kecewa dengan kelompok-kelompok Islam ini ya ini malah sudah klop sudah nah sekarang ini umat Islam menemukan capres dan cawapres yang bisa dikatakan representatif dari semua pilihan yang ada ini ideal terbaiklah dari pilihan yang ada itu saya tidak mengatakan yang dua itu enggak baik atau apa enggak usah komentar saya tapi ini bagus baca Korannya bagus secara akademis bagus ya di pesantren juga keturunanan para pahlawan bukan keturunan PKI ya kan bukan keturunan aneh-aneh keturunan pahlawan semua gitu kan yang merepresentasikan Islam tradisional dan Islam modernis karena itu kebayang nantinya ini apakah ini semacam people power oh jawab apa Faisal Asgaf semi people power nah silahkan pemirsa mengomentari menarik sekali apa yang dikatakan oleh Faisal Asgaf ini pilih taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih